Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemahaman pertama mengenai Nur itu gini Ada sebuah buku Muhammad Cahaya Abadi Ditulis oleh seorang ulama Turki Fathullah Gulen The Eternal Light Muhammad The Eternal Light Saya diminta membedah buku itu dan saya katakan Ini cahaya yang dimaksud di buku ini adalah cahaya simbolik Saya merindukan Antum sebagai penulis, sebagai ulama Untuk menuliskan Muhammad sebagai benar-benar cahaya Bukan yang disimbolkan oleh cahaya Ngerti bedanya simbol sama tidak Ngerti bedanya mas Ngerti bedanya pitik kalau rasa pitik Ngerti ya Saiki yang penting kita pitik kalau rasa pitik saiki Tenani Sekarang kan ada rasa yang penting Dudu orang dati orang islam tenang Tapi roso islam Melu buku bareng Melu selawatan Sempenting ada roso islam Dan teman-teman yang bukan islam pun Melu ngerasa ke roso islam Hari tanu sama wiranto kan Selamat menunaikan Nengerti tau nganggup peci tau kui Nah kui kan Apa dia orang islam bukan Dia ingin roso islam Jadi kaldu rasa Ayam Orang penting ayam tenang SBY rasa presiden Dudu presiden tenang Nah presiden tenang orang Ngunukui langkai Anggota DPR rasa wakil rakyat Ini yang dudu wakil rakyat tenang Coba orang ngunukui gak wakil rakyat Jadi saat ini kita bagi peragaan TV kayak TV rasa islam Soalnya sing lagu sing payuki islam Dudu TV ini islam tenang orang Pengarah acara Sehingga ya acara Ya orang kuduang islam Tapi yang penting Roso islam Nah saat ini anda ini kesini Mau rasa cahaya Atau dapat cahaya beneran maunya Dapat cahaya beneran Itu yang akan kita cari pada malam hari ini Tadi poinnya mas Habib udah bilang Manai Itu satu penggalan Dari surat An-Nur Ayat 35 Anda bisa sampai satu kondisi Dimana Kuduang ini Nek wis Karugusti Allah Kuduang kompatibel Kuduang kompatibel Nek caru jawanya jodoh Ya jodoh lah Jodoh Kuduang kuduang rasa Nyumat Kuduang lampunya murup Gitu lah Orangmu tidak perlu Kuduang sumat Dia bisa murup Dewi Sebab Aslinya Yang murup Kuduang lampu Kuduangnya Kuduang setiap Allah Aslinya Lagi setiap Allah Jantungmu berdetak Siapa yang mendetakkan jantungmu Allah Bisakah kamu Menyuruh dengan jantung Sedilat Sedilat Rodosik 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 Sedilat Cepat Cepat Bisa Oke Wes Wes Oke Jantung Resok Wes Ini Wes Gampang Kue Sang Ngatur Nguyuhmu Jampiro Sakit Mas Apa Ada Misalnya Wakil Ajudan Bupati Eh Ajudan Bupati Padi Pak Pak Hari ini Jadwal Bapak Kencing 7 15 Berikutnya Jam 9 13 Siapa yang jadwal Yang jadwal Sunatullah Yang dikuasai oleh Allah Artinya Allah menggaripi sandok Kun Misalnya Enggak terjadwal dewi Melaku-melaku dewi Karena Allah yang berkuasa Dengan cukup menyebut kun Sebagaimana dia bilang Kun Maka ada big bag Piar Duor Nah Piar ini yang disebut Nur Muhammad Cahaya yang terpuji Yang saya mintakan Kebara ulama tur kita Dia telah tulislah Muhammad Sebagai cahaya terpuji Semua buku tentang Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hanya berlaku Durasinya Hanya 63 tahun Yaitu Kelahiran Nabi Sampai meninggalnya Nabi Padahal Apakah Muhammad Itu umurnya 63 tahun Berapa Rasulullah Hidup Sejak Awal penciptaan Sampai Akhir penciptaan Terserah-serah Allah Saiki Makhluk yang pertama Diciptakan Allah Adalah Nur Muhammad Kelak Nur Muhammad ini Mergo big bang Terus Terjadi putaran Terus nanti ada yang memadat Memadat Jadi tata surya Ono sing Masih pijar gasnya Terus memancarkan cahaya Dia namanya matahari Terus sing pinggir-pinggirnya Memadat tanpa cahaya Jadi planet-planet Dan ada bermilyar-milyar Tata surya Bapak anak-bapak anak Sampai cucunya Yang disebut Rembulan Atau satelit Ya Nah Itu juga cahaya Tapi hanya salah satu Penampaan cahaya Cahaya itu Sedemikian Rupa dasatnya Sehingga Kita hanya bisa Melihat penampakannya Bukan melihat cahaya Itu sendiri Karena siapakah Cahaya itu Menurut Allah Cahaya adalah Dia sendiri Jadi Allah Tidak mengatakan Aku memancarkan cahaya Allah mengatakan Allah Adalah Cahaya Nanti kita pelajari Dari bumi ke langit Lagi ke bumi lagi Mubarakatin zaitunatila syarkiyati walawar biyah Bumi ki raono etan kulon Wila perjanjianmu Ngarani kono kulon kono etan Wimeng ukuran administratif Jadi misalnya Greenwich mean time jam 0 Baru ada mean ada plus Kita mean 7 kan Dari London Kalau London ke barat Plus 7 London ke timur Min 7 Itu Karena bumi bulat Kamu taruh di mana Titik 0 nya sama saja Tapi kalau kamu melihat Ada sabah asamawat Ada 7 Lapisan galaksi-galaksi Hasil dari perputaran Big Bang tadi Duar tadi Kemudian di setiap Bulatan-bulatan Bumi Dan planet lain-lain Itu juga ada 7 lapisan Yang seluruhnya Kalau dipandang dari jauh Berbentuk jajaran genjar Nah di pusat jajaran genjang ini Ini jajaran genjang Ini ya Nah itu di pusat jajaran genjang Kalau anda melihat seluruh jagad raya ini Jajaran genjang itu berpusat pada satu titik yang namanya Ka'bah Baik jajaran genjang Baik jajaran genjang Intrabumi Maupun ekstrabumi Seluruh jagad raya Itu titik pusatnya adalah Ka'bah Aning Rasanjurku Maburonon Belum alam semesta Raso bali Oke ini kalau saya teruskan Kopi saya dingin Tidak terasa lagi piarnya Itu sudah disebut Habib Andris Nanti kita lihat eksplorasi yang mana Saya juga ingin mengatakan kepada anda Posisimu ini dimana sekarang Kalau tadi saya mengatakan Dari sebelum Nabi Adam kan sudah sekian milenium Betul tidak? Dari Big Bang sampai Nabi Adam itu sudah sekian ribu abad Betul tidak? Zaman dinosaurus Zaman es Zaman Macem-macem itu sudah ribuan Tahun Terus dari Nabi Adam sampai ke kita kan paling Paling banyak enam ribu tahun Saya tanya sama anda Berarti dari Big Bang sampai kiamat Itu kira-kira katakanlah Seratus abad Misalnya upamanya gitu ya Upamanya seratus abad Jika merasa oke-okeh ya Andaikan saja seratus abad Terus Siapakah makhluk Yang paling dicintai Allah Namanya Muhammad SAW Bahkan Terciptanya Muhammad Di awal yang namanya Nur Muhammad Yang dikenal oleh dunia modern Sain modern sebagai Big Bang itu Merupakan alasan Kenapa kemudian Allah menciptakan seluruh alam semesta ini Nek orang merga Gawai kanjeng Nabi Se Gawai orang gawai alam ini Mulanya kini selawatan Nek orang anak kanjeng Nabi Kini ya orang Laulakaya Muhammad Maholaktul Aflak Saya ingin ini Nek kue dari Gusti Allah Ini upamanya loh ya Upamanya Ini ada satus abad Nyeru kue Ndwe asisten pribadi Sehingga tersenang di tenang Kue kira-kira Kok kongkong Ngurusi satus abad Ini berapa lama? Nginewes Akun di perusahaan Habib Anies punya perusahaan Itu kira-kira Salah satu anaknya yang berbakat jadi direktur Dikongan dari direktur setahun Porong tahun Salah satu anaknya Salah satu anaknya Nah kanjeng Nabi ini Yang kenal ini Mengsudah Teluh tahun Apa ya Gusti Allah Ngongkong kanjeng Nabi Menyampaikan rahmatan Alamin ini Dari seratus abad Yang dikongkong Mengsudah Teluh tahun Njur Wes Baru kui Wes Orang ngopong-ngopong gitu Kata-kata Kau neng perasa Kau lho Kau orang Nalar ya Jadi Muhammad itu Yang kita kenal Adalah Muhammad Yang mewujud Atau diwujudkan Allah Sebagai putranya Abdullah Dan Siti Aminah Ada Peran Muhammad Yang lain Di Era yang lain Di planet Yang berbeda Di bagian Entah dimana Dari alam semesta Dimana Allah Menyuruh Atau mempersilahkan Kekasihnya itu Untuk juga berperan Kepada makhluk-makhluk Yang diciptakan Di tempat yang berbeda-beda Kira-kira Munu apa ya Apa ya Kanjeng Nabi ini Sudah teluh tahun Kuih Tak mboten Tepak ini Nah jadi Sekarang ini Kanjeng Nabi Ada Di alam semesta Kita Tidak tahu Dimana Tapi Ada Sengarani Kanjeng Nabi Serang Ngopo-ngopo Tadi Ada Sengarani Jibril Nabi-Nabi Pensiun Meneng 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 Sengarani WSB Ramudun Mudun Sengarani Wala Soeharto Lewat Apik Ndile Karo Zaman Kule Apa ya Malaikat Malaikat Meneng Tani Kiamat Laura Apa Rumah Sane Sak Jagat Raya Gede Sengsibuk Meng Bumidok Rumah Samu Loh Bahwa Kita Belum Mampu Menembus Itu Sehingga Tidak Punya Kesimpulan Apa-apa Tentang Tempat-tempat Lain Itu Urusan Keterbatasan Ilmu Kita Tapi Tidak Bisa Kita Simpulkan Bahwa Itu Tidak Terjadi Nah Kalau Ngomong Cahaya Di Atas Cahaya Rumusnya Lagi Sama Cahaya Di Atas Cahaya Ini Ini Tidak Cahaya Cahaya Di Atas Cahaya Di Atas Cahaya Di Atas Cahaya Mungkin apa jumlah cahaya ayatnya kan cukup satu sifat bahwa ada cahaya di atas cahaya dan itu bisa terjadi ribuan kali ratusan ribu kali kan begitu nah ini tolong dipahami jadi jangan terus Yazid al-Bustami mengatakan ya kalau bisa sebelum Ramadan dan Idul Fitri lihat Hilal dulu ya 22 derajat ngomong 22 derajat ini sementing kita irunge sidik ini serapopokan itu ya nah terus dirumuskan oleh ulama-ulama fiqih harus kelihatan paling sedikit 2 derajat, itu jajan-jajan bahasa budaya itu kan bahasa budaya itu kan bahasa budaya terus jadi hukum kehadiran Habib Anies hanya terjadi hanya dianggap sah kalau sudah kelihatan hidungnya maksudnya itu hukumnya jadi sok-sok fiqih ya pokok-pokok kayak ngonukui lebih bahasa budaya gitu loh sama dengan sami allahuliman hamidah kini pengen yang benar sami allahuliman hamidah ini lah oh namanya sami allahuliman hamidah senda kebenar yang benar yang benar yang benar 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 setelah sami allahuliman hamidah kembali ke posisi semula nah posisi semula ini saya ingin saya ingin aneh itu semula kok ini aneh orang islam ini kerengan coba aku ingin kita amati aliran keokemen tahiyyat kekerengan at-tahiyyat aliran 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 kedua begitu aliran pertama begitu langsung nanti tahiyyat akhir aliran kedua begitu wasiatun Muhammad rasulullah ini mana itu gak gini lagi itu aliran kedua aliran ketiga sejak pertama dan diem sampai akhir aliran ketiga aliran keempat langsung at-tahiyyat langsung ini asyadu ala ilham wong radek nah ini aliran kelima ya oke mana aliran ini aliran ke-6 at-tahiyyat mubarak wong radek terus sepanjang ini ini yang paling anu saat ngerona jari ini kanca Surabaya ini pas ngungwene handphone muni ter 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 kepeksa digantai di tangan kepeni hati kantene tanggu tangan kewono wik monggo dipraktek sesu dengar di tangan selamat bin bing di luk di kantene tangan kib ini kepeksa nanti aliran ke-6 itu aliran ke-7 ini yang saya setuju yaitu tidak pakai begini kepeksa kepeksa orang yang guntik masalah randu terijik karena ngobrol ayo aku memperdebatkan randu perasaannya orang randu terijik aku berfiak orang orang randu terijik bener aku aku ini ngarak hati makanya ini berdebat menggunakan pikiran tidak terpikir berbiak kepada yang goib kepada yang tidak diperhatikan yang mahjub yang mastur ada jalan seperti pengemangan pari rasa menurut jalan seperti pengemangan beleng yang menurut mending itu dia segar bungkus kok makan beleng bergerang segar akhirnya makan beleng lak menurut segar pikir kok bit ae syirike bit a syirik itu rumusnya tidak di depan matamu eh matamu di depan mata anda syirik itu letaknya di dalam pikiran dia dan hatinya dia tidak tampak di mata anda seorang itu kafir musyrik atau tidak itu yang tahu adalah masing-masing orang dia pura-pura apa tidak dia bohong apa tidak dia menyembah siapa dia yang tahu orang lain tidak tahu orang lain ngerti ini kan bublu eh serbane ucapan ucapan ucapannya dan itu tidak bisa diambil kesimpulan gitu loh nek bit a lain lagi nanti kita omongkan soal bit a itu masalah yang juga sangat gampang bib saya kira untuk pertama seperti itu nanti eksplorasi yang mana dari nurun al-nur yang akan kita berdalam saya serahkan kepada anda semua saya mohon maaf kalau ada yang kasar-kasar untuk pertama ini saya bisa kemukakan berikutnya terserah bib ini ada mas karta ada mas toto yang nanti akan sampai ke apapun saja akan sampai ke 2014 semua jelas letaknya dalam nurun ala nurin tarikan garis dari cahaya yang muncul sebagai nilai-nilai yang indah dan mulia yang diceritakan Anis kemudian dialektika cahaya yang dicontohkan oleh mas karta dalam perilaku manusia dalam keputusan-keputusan yang berpunjak pada keikhlasan kemudian mas totok mendaratkannya pada teknologi fotografi hubungannya sama kebudayaan dan sumber cahaya gini ini agak memang agak berat karena di sekolahan tidak akan ada pelajaran seperti ini tapi adalah hak Anda untuk mendapatkan hal semacam ini karena Anda ke sini juga karena Anda didorong oleh cahaya dan Anda sedang mencari cahaya diman-deman kita belum tahu cahaya saya ingin menjelaskan seperti ini tadi kan kita bilang keindahan terjadi kalau kamu menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya Allahunurus maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya dari Allah menuju Allah dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi kedua yang harus kita pelajari adalah kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika matematika dan biologi yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan jadi tata kelola perilaku manusia disitu ada akhlak ada kamulyan ada pamrikso ada macam-macam supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya tidak mudah menjelaskan tapi kira-kira ini kan bukan cahaya yang menyinari kita ini bukan cahaya ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita ya di rumusnya ketaknya gampang ini aku dungganggu imajinasi nah tadi ketika ada dua tadi ada big tank tadi itu kan cahaya terbagi menjadi tiga yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi dan energi-energi yang tidak kasat mata misalnya aura karisma sugesti itu semua dari cahaya yang tidak tampak yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu elmukaton nah cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut elmukaton atau materialisme jadi bumi ini adalah cahaya yang paling ini keraknya cahaya entip intipe apa ya ini kopi letekan ini kopi apa jenis ini sorry ini bagian ini sorry ampasnya jadi segala sesuatu yang ketok moto yang kurung kubeng orang bukan mata yang mas Toto bilang mata kemanusiaan mata hati dan sebagainya kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua pada tingkat kedua cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama tapi kita berada dalam tiga gelombang gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme jadi katakanlah begini ada gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup anda di dalam maupun di luar diri anda tinggal anda mau menyikapi gelombang itu sekarang saya tanya anda kesini tadi menurut mas mas karta kan berarti ini bukan cahaya pertama ini bukan gelombang pertama ini gelombang kedua gelombang pertama itu gelombang materialisme dari bupati ada raskin ada subsidi BBM ada parpol ada minyak tawon ada balsam ada buadokan kuliner ya toh ada wong dahar ada wong mangan ada wong nedo ada wong nyekek ada wong lontor ada wong badok ada wong kukabe dunia materialisme nah anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu pertama gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi ada negoro mengikat anda sedemikian rupa mencemaskan anda bikin anda sedih betul tidak wong yang harus kita ketahui adalah ketika nanti anda mati apakah itu selesai masalah ataukah anda sedang meninggalkan yang paling letek dari hidup anda dan anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa uangmu tidak bisa kamu bawa harta bendamu jabatanmu apapun saja dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada ledek-ledek ini betul enggak nah sekarang teman-teman sekalian adanya majelis seperti ini itu berarti anda memberontak kepada gelombang materialisme anda cemas anda gelisah apa ya kalau yang menukui urib apa ya urib di dunia ini ada di NKRI seperti ini apa ya ada di Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBI seperti orang-orang di Indonesia seperti orang-orang pinter apa ya kalau yang menukui urib di dunia orang-orang ini mempunyai seorang yang cocok menjadi pemimpin dan mereka meripati kewali-wali apa yang jadi suargo disebut neroko apa yang jadi neroko malah dijunjung sebagai suargo materialisme adalah alat utama dajjal dan iblis untuk memperdaya anda dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir anda sehingga anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka dan anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga nah disini ini ini gelombang kedua dimana anda reneki mergokwe rap ora patil aman to karo gelombang pertama atimu aman da karo Indonesia aman buatan tidak aman sebagai apapun anda tidak aman sebagai manusia tidak aman sebagai warga negara tidak aman sebagai orang Islam tidak aman sebagai orang Jawa tidak aman sebagai apa saja tidak aman ini kapan-kapan bisa kita omongkan kenapa menjadi orang Jawa tidak aman kenapa menjadi warga negara tidak aman kenapa menjadi orang Muslim tidak aman dan seterusnya itu banyak sekali tapi intinya kan anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme dari mainstream gelombang pertama anda mencari gelombang yang lebih murni yang lebih sejati maka anda datang ke sini jadi aktivis cabipan di sini adalah aktivitas gelombang kedua yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku-pelaku-pelakunya sedang menggayuh-gayuh gelombang ketiga yaitu cahaya yang sejati kita mempelajari apa yang ada yang berat ini apa yang ada yang berat ini kita mempelajari apa yang ada yang berat ini saya berat ini juga memenangkan rohani ya mas Toto ya kebudayaan saja sudah tidak dipahami saya berjalan dari Solo, Ngorobokan, Purwodadi, dengan titikan padi itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang muri-uri kabudayan yang tampak di rumah-rumah mereka restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu betul enggak? hanya itu berarti anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leledek berpedoman kepada materialisme barang materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah yang umurnya paling pendek yang tidak bisa anda bawa kemana-mana sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju watukuli fi ibadhi watukuli jannati dan yang bisa yang dipanggil oleh Allah watukuli fi ibadhi watukuli jannati adalah ya ayatuhal mudma inah orang yang merasa ke tekan merasa ke tenter yang sejati yang sudah nyawa orang yang sudah mudma inah mudma inah itu orang yang sudah pencerut di rundunya yang tetap makan yang orang yang makan itu jadi nomor siji yang boleh bojo yang ayu yang ngerti tahu ayu itu ya pirang tahun orang kuwawai yang bentinah dileponnya saya ombo saya ombo kan begitu artinya saya mohon maaf ya saya mas kartak dengan ingat ini sudah 40 tahun sama mas totok 35 tahun kira-kira sampai sekarang tidak berubah kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama eh gelombang ketiga anda lihat anda lihat ada berapa grup dari God Bless dari zaman Ucok Harahap sampai Kus Ples sampai Pan Bers Mersis Ebit GAD sampai zaman Noah sekarang eh leto oke ya oke yang ingin saya katakan kepada anda saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang karena yang disebut peningkatan yang anda maksud adalah peningkatan materialisme soyo suge soyo kondang gitu kan soyo dadi sementara sejak saya kenal beliau saya umur 19 tahun kelas 2 eh 18 tahun saya masih kelas 3 SMA saya sudah menolak 4-5 hal itu aku ora golek kondang aku ora golek suge aku ora golek dadi opopo aku ora golek jabatan aku ora golek kabekui aku ora tertinggal naik bangsa Indonesia sebut bangsa terbelakang aku ora terbelakang kita kan disuruh jadi bangsa yang maju terus kita sebut ada kemajuan itu maksudnya soyo suge saya tidak mau dari dulu itu bukan tujuan saya jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat kalau menurut saya pribadi orang barat jauh di belakang saya saya tidak taat kepada semua dunia materialisme aku tidak taat kepada dokter aku tidak taat kepada aku radikat oleh hukum aku mau taat hukum bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia kenapa? karena ya kadu saya itu hayudi uwa lalu tanca sunar kue nggawe aturan pora aku tetep dati wong api arep ngopo kue ora arep nyolong ora arep ngelanggar opopo ning ora mergokok kongkon nek kue aku kan mulai jari bukum tersinggung mau isi ngebarang siapa mengarangnya aku menek aku yorau barang siapa mencuri barang siapa mengambil wingiki aku karo mas tato itu sama kaya kanjeng ke mamuju naik pesawat satu jam sebelum mendarat sudah takjil mageret tiba lion air tidak menyediakan atau air apalagi jajan dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa jadi ketika duri malah no pengumuman barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman ikiki langka takjil malah ngarannya arep arep mangan pelampung gila langsung tak perasaan yang pesawat jadi buyu kanjeng asuy wesora takjilan malah dianggap arp ngerikiti pelampung jadi itu benturan antara gelombang kedua dan gelombang pertama nah anda teman-teman sekalian saya sarankan mulai malam hari ini anda dikuasai oleh gelombang pertama betul dikuasai oleh materialisme dikuasai oleh undang-undang negara dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur tapi saya ingin nyatakan kepada anda anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama ojo gelem digawe sedih ojo gelem digawe stres ojo gelem digawe bingung kue kudu medek kue kudu ucol suka kebingungan kue kue kudu mengelak kue kudu ngatasi karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga gitu loh saya tadi cerita dari uco harahap nganti saya ikinkuin itu loh berapa grup timbul tenggelam tinggelam aku karo cawan penyok ya ikan jengki ke tahun petong puluh enam nganti saya kira tau leran padahal kita tidak pernah mencari kondang tidak pernah mencari job pey tidak pernah dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang antar pelaku yang berada di satu gelombang sang Habib Anies pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga bahkan bertorikot melebihi saya enam tahun setengah ning kuburan benbengi coba itu kan karena mencari cahaya sejati gitu loh teman-teman sekalian mencari ini ini sego itu cahaya kerak kerak cahaya ning maknanya sego kui gelombang cahaya ning barokai sego kui cahaya sejati inget ya gue duit seribu rupiah lima ribu rupiah sepuluh rupiah duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik dia menjadi gelombang kedua begitu dia membarokai kiri kananmu anakmu istrimu dan tetangga tetangga maka dia menjadi gelombang ketiga jadi tidak menolak materialisme tidak saya tidak menolak Indonesia tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini sebagaimana kamu memaknai saya datang ke pengajian bukan karena saya ustad saya tidak memaknai diri saya sebagai ustad apa ustad di doleh orang kur'an kata ustad kok saya di ustad jadi profesi itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme kalau anda nonton tv ya saya tidak akan ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi pemimpin harus bejo kita tiga tahun saya tolak terus akhirnya minta mbak novia mbak novia juga menolak akhirnya ke pak makfud aku anak pun mesu langsung itu yang ayah mau jadi bintang iklan iya kalau sampai terjadi ayah yang ngomong pemimpin harus bejo kita gak usah ngomong seumur hidup anakku mesu pemimpin harus bejo deh ngomong pemimpin harus tanggung jawab kok bejo lo bejo itu maksudnya bersih apa jujur prasojo eh prasojo aku yang misalkan kata bejo bejo itu kan laki beruntung ternyata maksudnya itu beruntung maksudnya aku jadi aku jadi bejo karena aku seminta pikir aku yang dimasuk ternyata orang jujur sportif aku ini bejo apa jujur aduh orang buktinya yang jujur malah rabe joy jadi orang Indonesia ini salah menyebab keliru maka anda kesini ini menurut saya anda pencari cahaya sejati anda manusia gelombang kedua dan anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama meskipun anda tidak bisa merubah tidak apa apa tapi anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman khusyalo GR ini khusyalo kaya beriman karena aku lho terus jibril kondo senes ini maksudnya senes beriman ini maksudnya bersih tidak nyaman terus khusyalo ini bersih tidak nyaman menyaman saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta menjadi Jakarta Benyamin es Ustaz Saranjen yang udah diterima penyamen kan jelas bersih nyaman indah es sakarmu itu dinamis yata dinamis di ruang demokrasi disitu teman sekalian Nah jadi saya ingin ngomong tiga gelombang amati di dalam dirimu mana gelombang satu ketika kamu jadi pegawai kamu masuk pagi tanda tangan pulang sore tanda tangan terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruhin itu pekerjaan gelombang satu tapi dia bisa menjadi gelombang dua tergantung cara kamu memaknai kan gitu orang apa kok dati satpam ngereja ya orang apa-apa nih lemu memaknai apa kan begitu apa nyuruh nek kuih dati satpam ngereja nyur meludusannya wong kristian misalnya ngunu lah yara toh oh gusti ala pokok ngunu kuih lah yara maksud Tuhan ngukurnya begitu nek tuku apa-apa kududu delo sing dodol wong islam padudung di caranya nek nolong kudududu delo yo noong kalirin seksa islam padudu nek islam ditolong ngunuh kuih karanya nolong orang ada ajaran negosialokan ngunuh kuih nek nolong kia nangkong sing butuh bitulungan bahkan orang menguang apa wais ni butuh bitulungan kok nolong orang nganggau identitas yara orang orang tiba serempet motor sese 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 kuih islam taid kristian islam islam mati ya islam 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 sese kuih islam mati nah batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus orang popo kadang-kadang harus berbohong berbohong kadang-kadang sangat diperlukan jadi tidak semua kebohongan itu baik eh tidak baik kadang-kadang kebohongan tuh wajib lebih ewe nek kocomu misalnya kocomu lorong yang rumah sakit menurut dokter mau kocomu wajibun angin lingimah sendiri ketua mengirong rong sasi nih cari dokter terus kue cocin jujur ya apa ya lumayan sirong sasi oke ya sip ya usbisnya didoleh maya ikmai ya satu rungi motor bicaranya dimaknai ya bisa kocomu jujurmu aku takkan Kudunga pusi aku jujur eh jadi ngapusikan apa ini misalnya ada orang merongos masjana gue kok bisa merongos eh eh gue ingin aku buka pukul sidik-sidik tahu ya tapi ngapusiknya adalah orang-orang lebih diegituloh kita okay Oh ngomong belong gini langbelong belong kabar yang canggih jangan ngomong-ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa kamu berbohong kepada anakmu kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketia padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya cari ini orang yang dana dan gue enak gak ewan lanang gampang gawe terus ditambulai ceklek lanang kewetoknya dibelak seret mingkup meneng dibelak meneng mingkup meneng wah terus kebiasaan benora mingkup akhirnya dibelak cepet kaya kacang siji kebiasaan mingkup aku ceritanya bahwa saya ingin ingin menunggu gue nanti orang orang salim kita tuh ikhlas-ikhlas saja ngomong menunggu kan dalam rangka mensyukuri tayo benar orang kacang yang menyesal tayo gue ya mulanya saya kiki gue dadio ahli kacang itu oke saya kira cukup tiga gelombang tolong diamati pokoknya anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya pemanaan budayanya sangat bagus tadi pokoknya gue ikhlas wai ikhlas lakonono wai lakonono gue rasa dikongkon gue api atau diwong rasa hukum orang nyolong gitu loh tetap berbuat baik lakukan ikhsan 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 itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh meskipun tidak dianjurkan gitu ya oke saya kembalikan kepada Bipanis mudah-mudahan anda mengetahui tiga gelombang itu dalam diri anda sehingga tiap hari anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama karena anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga yaitu cahaya yang sejati menggol gini saya saya minta diingatkan Mas Toto ya saya yang paling ingat dulu Mas yang gimana tuh wujudnya yang menemukan gelombang ketiga yaitu ya gini ini loh godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini saya... saya yang bucemu mateng saya.. saya.. FreemWA bayu bayimu saya itu yang cetakan rupanya apa selesoknya tidak bucemu mateng uap atau ya akan lahir lagi saya yang mengerti rupanya apa saya sudah mengerti rupanya lagi bucemu karena sedang lagi ini masih banyak yang tanya gimana mas jadi pokoknya yang penting aku pilih rupanya penting aku matikan dulu loh tadi aku ini aja aja yang jaruk saat ini yang jaringnya ketemu aku seti Allah masuk ke gelombang saat ini pilih rupanya wujudnya aku takkan saat ini api aku dari gelomboran aku nak kuali takkan saat ini wujudnya iya aku yang gelombang lagu harus jelas payu iya aku gelombang ngumpir taksi jelas penumpangi pirong iya orang sudah nyambut gawe jadi gak usah nanya itu pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu bukan 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 panennya yang kamu nikmati perjalanannya bentuknya bagaimana tan kino yang ngopo tan kino kini rolai sakamidli sayon kenal dik wala nak kue mengandalkan pengetahuan yang titikan semono gue tidak bisa menikmati tidak tahu orang ngerti penting ya kita tidak ngerti itu penting jadi bukan hanya ngerti penting gak ngerti itu ya penting misalnya kamu tidak ngerti persis isinya istri isi isi hatinya istrimu itu juga penting gak kue ngerti persis mengerti pegatan seminggu pegatan gak kue kurungu tenan hati ini kue ngomong ngopo aku ini sering janjanin orang tak kuat kuat ke hatiku dia pengen matanya oke aku gak aku ngerti hati ini kue ngomong ini ngerti kalau meripati aku harus ketorol dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu jadi sok-sok kuping gak buntu meripat tutupi karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh deh itu itu kue ini apa kue ini menempuh karyar anggur lebih jelas sok-sok aku jadi menteri yang menempuh terus jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita yang kepriye setelah lakukan wujudnya gitu loh iya gimana ya wujudnya wujudnya yang nikmat kita lera ngerti kuwi ya aku ini gabliwini langsung dibuka ini ralucu mergut ditutup ku ini nyur ngini ngono asing pendak kita ngudut kuwi kok malah blek 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 kita lera kita lera kita lera kita lera pakaian kabel serang menarik seminggu itu bosan justru mergut saya berukut saya berukut kuwi itu kita lera itu penuh gaya mergut ditutupi kuwi gitu loh yempip ya oke terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya jadi misalnya gini barusan saya tulis beberapa hal sorry lagi bisa nih aku nyarat nyarat ini ngubung hati sebenarnya tiga gelombang itu simplifikasi saya sebenarnya juga tidak tiga gelombang itu bisa tujuh gelombang bisa sembilan gelombang bisa gelombang tidak terbatas itu juga ojoh-joh rumus tiga gelombang itu untuk memudahkan pada semester satu ini X A Z menudok neng canjannya nanti ada variable X aksen X akar berapa A aksen A plus A min itu juga ada variable jadi kalau saya sebut tiga gelombang itu ojoh padatan itu cuma pintu untuk masuk nanti ketika anda memasukinya anda akan menemukan itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada tiga macam bapak sama perhatikan Quran satu perintah nomor dua ngandani nomor tiga rembuk jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk 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 ratikan dan tanaman misalnya as kabul kafi piro ini bisa lah nganti akhir al-kafi ratikan dan itu tidak akan dibuka dan dan kuyo dibuka cekane piro iki rasa ngunuh kuwi osing penak kira ceto kuwi kok jadi anda ini belum mengerti nikmatnya misteri tolong dinikmati jadi yang kamu yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan ketidaktahuan juga tolong dimaknai itu juga indah luar biasa dan rumus pemanaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur orang ini orang pintar bersyukur jadi semakin tinggi kecerdasan untuk bersyukur semakin indah hidup ini ini kira-kira orang paling orang penak dimaknai dengan rasa syukur jadi indah tenang kalau kamu nanti punya anak selesai hidup enak karena seluruh penderitaan yang kamu alami langsung kamu bilang sama Allah 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami saya ikhlas cuma saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemasrakatan anak-anak besok-besok saya apa menderita saat ini saya menderita saya anak bahagia ini orang rumus dialektika saya malah jadi saya mulanya seorang ibu akan mengatakan anak anakku itu yang perlu itu meripat saya tidak 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 begitu begitu banyak makna hidup yang sebenarnya tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi itu loh, kalau ada materi itu tidak ada yang bisa memaknai, akhirnya tidak ada bahagia sudah untuk duit, bingung, ditransfer dengan orang itu segera karena dia tidak mampu memaknai oh my god banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai karena orang gede, orang cili, itu berbeda apa? kalau di rumah puluh, kalau di rumah puluh, itu berbeda apa? oke, aku, di rumah puluh, sekali pakai, lima rangkap itu kan soal pemaknaan itu akhirnya yang memakai place, Pak disini aku, aku akan ngamai place, bukanlah banyak dua panganan perewah itu ada beras, ada beras lewat, lalu nggak banyak seorang perempuan baru-baru yang itu pertama Nah kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenekmatan hidup Dan itu yang terjadi di Indonesia, orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal Tujuannya materi tapi tetap gagal di Indonesia Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga, gagal padahal tujuannya materi Nah aku bilang sama kamu, negara-negara lain itu tujuannya bukan materi Maka mereka malah menang soal materi Sebab energi muntah di gonggolik duit, akhirnya Apa jenisnya? Untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi Misalnya aku sering kayak contoh, tukang becak ini gonggolik duit kan sedihnya orang nanti seberapa jam kurang puluh menit Lih becak sedihnya, ini nge-nge-nge-nge-energi untuk gonggolik duit lah, ini pas nyangan-nyangan gitu Pak tengah terus bintang lagi, tiga, wah roma u lima ratus Bapak, eh pun lo, roh itu, seket lah Nah pas itu tak dia cari duit Begitu mulai nge-nge-nge-nge, isi mbatin duit lah Begitu nge-nge-nge-nge-nge, nge-nge-nge-nge, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge duit lah tetap aku yang lebih banyak kebanyakan orang yang lebih banyak kamu tau gak? kamu tau? kamu bisa jadi presiden aku yang lebih banyak yang lebih banyak orang yang lebih banyak orang yang lebih banyak orang yang lebih banyak jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya yang ini tantangan adalah orang yang lebih banyak di zaman race kalau habib anisi nangtayu nanggonekangmu nanggonekah amat mengkudus diongineki akurat orang berubah secara karir ke dunia naro tahu berkembang aku itu orang tahu berkembang dolek duit tidak tahu mau aku ngelakuinya popor dengan tujuan dolek duit ingin remaja gusti Allah yuk kerja wai kerja opo repi ono sewan mobil nangklaten ningrong dinarong bongi ya cak awes aku untuk piro senyetir untuk piro ini nyambut gawe wai tanah mati perkara untuk duit piro lah gusti Allah yang tanggung jawab ngakwe bisa ngelangkil ngakwe aku maksudnya tanggung jawab ya toh emang Allah enggak tanggung jawab pokok gue nyurumun diwangi nyolong nyolong ngulak ngersulah sehingga ikwe pisuh lo gue bintino karena gusti Allah tujuan gusti Allah dua aku naik aku naik aku naik setiap misu pengkulung ngewu asuh itu maksanya kurang ke rejeki wang diwangi nyolong nyolong asuh buah jingan bayangkan aku gusti Allah musuh ngomisah misu pengkulung aku inggawe itu tenangan aku tanggung jawab gitu loh aku melindungi aku ngakwe fasilitas untuk ke rejeki pengaku singgahwe lah menurut ya lah kok singtak gawe singtak ciptake kok ora-ora-ora percaya karo singgahwe diwangi nyolong rononya kutrini nyabot ronol maka sekarang teman-teman sekalian kalau kita kembali ke perjalanan ini anda di gelombang kedua katakan maka anda berada di sini karena anda manusia gelombang kedua sekarang kan pertarungan anda kowe dimagnit oleh yang pertama atau dimagnit oleh yang ketiga kowe cenderung pengen nopo kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu batang kan begitu ceritanya ya pasti anda memilih diserap oleh Allah dan tolong bertahan jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah ya misteri ini malah menggunungkui mulanya nabi hitirki kudungan pakai kerudung mengsidik banget kera ini segetok karena dia lambang dari keindahan hidup bukan dibuka brengre malah mulanya wong 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 lanangnya uradi auroti mengsemini tuh tutup aurotnya kalau mau itu lalu 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 di larang-larang buka aurota rumah kamu menarik lagi nampok gue buka aku yang apa malah melayu tuh jangan jujik banget tok tapi rapenu aturan toh neong wedokki rodo ono saat-saat yang menarik sehingga dikongkong nutupi kebanyakan air berhukum awas tutupi oke oh rasa aku bukaan modaro gue melayu kabe malahan ngomong kaya menukui bentuk eo yata gitu oke jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga dan anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri gelombang tiga kalau anda percaya sama kami kami kita semua ya yang disini sementara yang disini abadi yang disini sempit disini luas disini dangkal disini mendalam disini rendah disini tinggi konmelendi gelombang satu ciri-cirinya dangkal rendah sementara enggak punya martabat itu ciri-ciri gelombang satu kadunyan pokoknya bongso kera gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan yata alwasi ciri-cirinya ketentraman ciri-cirinya kedalaman intimitas kedekatan nyawiji gue enak karo materi rasa nyawiji dia caranya pengkwe karo bojomu gue pelukan erat kwe sing nempel berapa persen dari tubuhmu coba dihitung gue nempel berapa mudahnya ya gue sing nempel berapa persen orang telung puluh persen enggak ada jadi naik materi enggak bisa nyawiji enggak bisa bertauhkit sama materi kamu pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu adikkan ditinggalkan jadi untuk apa itu kamu nomor satu kan dunia penting tapi dia bukan skala prioritas nomor satu karena sehebat-hebat dunia seberapapun pencapaian duniamu akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga yaitu pemaknaan atas harta itu banyak sekarang orang tidak mampu memaknai duit meripat rasa memaknai meripat duit kuping rasa memaknai kuping makanya pertanyaan Allah adalah walau akhirnya walau akhir itu gairul lagi menalulah lagi menalulah terus lagi menyebabkan dibandingkan orang tua-tua kelihatan yang saya ingin nih le pokoknya kelihatan nyambut guys yang tenanan ya nggak bisa kecara ini bernyata tambah maju uribmu ya mundak pangkatmu jabatanmu bisa mundak nih ngejolali ibadah lo ya gitu kan jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua tempohlah karriermu yang penting ngejolali sholat gitu tuh jadi sholatnya sekundar apa primer ayahku takkan primer primer itu artinya utama lu yang utama kalimatnya orang yang unu nek pri nek sholat ibadah itu primer leh sing penting kue ngolik gusti Allah ya ngejolali nyambut gawe ngunuh kalimatnya itu berarti Allah primer dunya sekunder sing di sing bener mas yang primer ini keduniaan apa Allah lu nek nasihatnya tadi kan terbalik pokoknya karriermu leh sing maju salhamdulillah lu anakku saya gaji aslin lagi mengenem yuta ini gak bisa tuh aku mau belokal Masya Allah oh gue sih Allah ngek rejekipan aku korupsi karrih isong gawe mejet isong gawe ngunuh lo pada tuh korupsi masa dan ibu-ibu bangga ya Allah anakku saiki was show neng dinti lo dati penyanyin dangdut kayak karung nge-nge-nge sing nge terke ibu nengang gojilbab ngang karung piritan ya Masya Allah Alhamdulillah anakku saiki was aksis was aksis hurung XL kan gitu di itu wong-wongi untuk ke walik-walik ini nekmi turut Allah kan jelas ayatnya wabtahi fima atakallahu daral akhirah walatansah nasibahka minat dunia itu perdoman itu metodologi untuk menemukan Allah di dalam perjalanmu perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhir yang disitu ada Allah kamu jangan sampai lupa mencari nafkah jangan sampai lupa urusan dunia yang kita lakukan bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik orang-orang tua ibadah lho ini bukan tau tapi ibadahnya yang sambilah akhirnya ibadah dipersembahkan ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia ya tau bicaranya bandagangan lu laris umroh aku masih balik aku kelar kaji haji berarti aku saya laris saya melimpa rejeki ini lah bahkan khususnya Allah ingin tinggal cewo ini jambret siliti kepet umroh kepet ini maksudnya menerima sarap kunangan KPK umroh kunai semolai terancam jadi terdakwah umroh minimum nangkat di piroh golek perlindungan yang begitu dan ini akan terjadi terus sampai tiga tahunnya akan datang itu dengan sekalian jadi saya ingin mengatakan sama anda saya sudah 60 tahun lebih dan saya sangat menikmati itu tadi wabdhagifima atakarul daral akhirnya jadi aku orang kepencerut dunia ini gelas ya ini aku orang nanti kaya saya dinali ini saya dinali itu kepada dunia dia mentalak tiga ini aku talak si jiwa ini hati ini ya dunia hurri-hurri lakot tolak tugavela satan wahai dunia kamu enggak usah merayu kalau kamu merayu carilah yang selain aku kamu enggak usah merayu aku karena aku wahai dunia sudah mentalak kamu talak tiga kata saya dinali ini aku orang dunia tak rapi nih manut aku orang tak talak weh ini kebaksana gue mulai macam-macam kalau aku tak talak dunia duit yang mulai menjajah aku tak buang yang begitu opowai si yang semua siwanya ke dunia tak tinggal nek mulai Arab jajah aku opowai media masa 15 tahun saya tinggal televisi saya tinggal nggak mungkin saya siaran televisi kalau ada di adtv Jogja itu bukan kita siaran di televisi adtv ngambil acara seperti ini dimuat tapi bukan kita syuting untuk televisi karena televisi kalau ngajak kita syuting mereka yang ngatur saya nggak bisa diatur aku rasu diatur sop-sopo aku rata aja taruh kanjeng nabi kita tak atur aja udah rakyat wuhh kamu rata-rakyatnya orang no taat ngkusti Allah no eh kanjeng nabi juduh gosial kanjeng nabi tapi kemeng dikonek terkeh apa waising kudu kota ati suka gusti Allah tapi hak untuk ditaati itu Allah subhanahu wa ta'ala kuno lho kudu wani yang mengenuh kuih narkanya nabi yang sewek nasewek 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 berogelak mau pasti perintah jumpa surin ingin menenang nambela ra rumusnya jelas la haula wa la kuwata illa billa jadi semua pendapat saya ini insya Allah dibenarkan oleh semua rasul dan nabi dan mereka tidak tidak mau menyanyi Allah seti nombor nabi Musa botong orang no selain Allah sakti tidak ada hanya Allah yang sakti la haula wa la kuwata illa billa cekauwela-wela lagok nabi biarannya situ nyeru kowe percaya naik kowe sakti aku kowe raisa ngerani aku sakti tak tolak deh nak kadang-kadang rodo ajaib kaya tak duduk kaya rahasia aneh orang kowe rasekti bimeng gusti alangga weh dilalah kena erat di setel karbisa ya orang kedaatin oke sakti 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 neng kowe duduk aku sakti sakti gusti naik kowe gilendolai ngunukuin nikmat banget kowe posong-posong ini aku sering ngomong aku takon teras terang ya kowe jawabin jujur jujur ya kowe jani seneng ngoraposong asli ngoratang neng dindikan orang wani dong ngomong jadi dipati ini sudah revolusioner ke gelombang ketiga lupcak ye kok kok ong Allah menyuruh kok kita enggak suka ngeh kowe ini kemulanya seng ngungkak seng jangkep harus punya multiple intelijen jangan hanya punya mono intelijen akal muku durangkep ngomong jawab ojo meng ngerti irong kowe raseo mengerti irong kudeng ngerti pipine meripate badu ekong kemeleng lah opono irong tanpa dia liani bimau akhirnya anak irong melaku dewejan opo irong selekendur genek oponengkene kia noirungan jadi ngambus 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 beskotaka ingin angin ingin angin ini Hai itu yang sebut multiple intelijen nah kenapa kok tidak suka lu wong mulia kuih sing gelem ngelakoni barang sing daerah seneng nih api mulia jeneng yang gimana neng kowe seneng poso nger kowe gelem poso pas ramadhan istimewanya poong jen kue seneng kok gimana neng mergok kue ki asli nera seneng jendungnya menung so isi jasad gue mesti seneng badok seneng ngubil seneng neng kowe duur ganjaran mu mergok kowe gelem ngelakoni barang sing jane kue ora seneng tapi kuih api itu namanya pendekar opono tentara seneng perang wih hobi aku nera nembak nera penak rasanya anak kayak tentara kau yang nunggu yuk kan begitu tanda kedewasaan tanda kependekaran adalah kalau seseorang sudah rela melakukan sesuatu yang dia tidak sukai atau rela tidak melakukan sesuatu yang dia sukai poso mengadung kedua-duanya jane kowe seneng neng kue lilo orang mangan jane kowe seneng orang mangan jane kowe seneng orang mangan jane kowe gelem orang mangan jadi kita dapat pahala dua bel-dua belak karu-karuan jadi omong ke neng dinti aku jane rasa neng poso ini ngorak apa ikhlas wakbeo ngunuh gue naik suki ini arah pesu mengaku gelem ikhlas aku jane rasa neng meng ngapeng neng aku ikhlas poso mergo api raja nesu kowe ngerti arah yang diucapkan Umar bin khotop ketika mencium hajar aswad kalimatnya persis kalau tidak karena Rasulullah menciummu aku tidak akan mau menciummu tapi karena engkau dicium oleh orang yang aku cintai maka aku juga menciummu karena aku juga mencintai yang dicintai oleh orang yang aku cintai lho ngunuh lho kuritki benak takwi kalau kanjeng Nabi pakaiannya di atas mata kaki kan kamu kudu cengkelang kalau ini ternyata malaysia yang diketok ya ketok ya yang panjang kue terus kanjeng Nabi yang dakwah aja nganggup mikrofon kalau kanjeng Nabi ratau nganggup mikrofon orang tau nganggup bayangnya kira tahu listrik kira tahu kanjeng Nabi nganggup mikrofon nganggup mikrofon kue sesu awas nganggup pesawat kue kudu ngelangi kue lewat Semarang tekan Sumatra Sri Lanka yang kue terus nganggup mikrofon nabi ya toh kak ojo mengkadok mudok kocongkelang ke sembarang ikutu konsisten kanjeng Nabi ratau kubuluan ojo kubuluan kanjeng Nabi ratau mangan soto tau pak kanjeng Nabi mangan soto orang tau awas kue mangan soto bid'ah kue mangan soto layo bid'ah kok ya orang paham paham bid'ah ikui meng berlagu di dalam rukun islam di luar rukun islam tidak ada bid'ah rukun islam kue aja diganti aja ditambah ya aja dikurangi rasa mbak gusi sehat-sehatnya awakmu sembarang subuh ya cukup orang rekaat nyur ojo nyur aku enerjiku berlebih ya aku nek orang 16 rekaat terlalu puas aku ada mana yang mau awan-awan mau ada bocah ini teka-teka wis maghrib ini mas kedapku lu numpang sholat asar ini kue wis maghrib lu orang yang tau kue kita beriaksi gitu lu orang yang tau wis maghrib pak kue mau seharus dijamakkan loh tapi kiai pekalongan jawabnya sej oh alah bocahnya oleh api wujud-wujud kalau wis maghrib ya isi gelom lo sholat asar api tau kue reaksi ini api tau kue api korang kue salah kan urusannya gue setia Allah kan lumayan bocah gue maghrib lu isi gelom sholat lah iya kewis jam sulas awan lu ya isi gelom sholat subuh itu kan soal cara berpikir ya mas ya tau jadi orang kue ombo nera karu-karuan ya jadi ojo gampang kerengan ojo gampang nesu ojo gampang memusrik-musrikan orang tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musrik bagaimana caranya tau bong musrik letaknya dalam pikirannya orang niatnya apa yang dituhankan siapa kan ada di pikirannya dia dan di hati dia bagaimana caranya kamu tau opo me morgo ngobong menyan terus sirik eh abril lakui kayak apa misalnya itu sirik bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyan itu sirik kan tergantung niatnya apa dan niatnya nih aku bakarin bakar ngasmu tak bakar menyan lain ya apa yang ragui apa yang ragui loh yang menjadikan seseorang musrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah nah ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya lah untuk mengetahui niat caranya biaya gue caranya biaya gue lain ngecek biaya mulanya rasa itu di luar kekuasaanmu ngerek2 ngerek3 ngerek1 konsumen ngakfir2 ngakfir2 kuongi kamu tidak punya ilmu tidak punya pengetahuan tidak mungkin kamu bisa tahu itu wongalım kasih ibu talibT islam orang tidak mengerti, belum pernah secara resmi menyatakan syahadat tapi tidak ada yang berhati-hati tidak ada yang berhati-hati, jadi ada fenomena abu talib yang dibiarkan misterius muslim atau tidak dan misterius itu diperlukan supaya orang berpikir terus, supaya punya kerendahan hati jadi semuanya gampang-gampang menyimpulkan uang, kerendahan itu biar mereka mau mengerti gitu loh, rasanya saya mengerti, ada yang menggabung menyand, apa yang menggabung menyand ke orang itu? loh, apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa, menyand itu kan berfungsi password password itu kode untuk membuka pintu tertentu saya mengerti password, saya mengerti password, saya mengerti password, saya mengerti password saya mengakses ke dalam nah menyand itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu ayo pie, ayo apa-apa tau? artinya kemungkinannya sangat banyak bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali itu musrek ya bisa bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri dia menuhankan sholat bisa tau? dia menuhankan masjid ada lo musrek di Tuhan kan? iya tau? musrek di Gembo iya tau? 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 jadi semua itu dinamis dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain itu dan sekali lagi bid'ah itu hanya di ibatah mahdo yang sembah yang posonya ditunda untuk supaya tidak bareng kalau tau najaran baru sekolahan ini orang-orang bareng ini posonya sawal baik aku aku riayu ini apa baktuh sawal ini besar orang itu aku bid'ah aku jenengnya dan sampai tingkat haram sholat sholat ini 14 abad ini orang kreatif sholat salat ya Allah suami Allah iliman hamidah aku bid'ah aku bid'ah aku langsung Israel itu kau duduk dia lalu aku tahu yang berduk itu bid'ah namanya kalau di luar itu enggak ada Bita kanjeng Nabi orang tahu bal balan kue rapopo bal balan singurah itu nyaduk bal nanggase tonggomu dangdut orang Bita jari sopon dangdut Bita opo meneh selawatan selawatan nih LLL kan ekspresi cinta kepada Rasulullah yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah matuh dianggap rukun Islam bukan selawatan bukan rukun Islam kue salah nenganggap selawatan rukun Islam tahlilan itu rukun Islam kue salah nengnek tahlilan dalam raga cinta kepada para awliya kepada Nabi kepada Rasul ampik singurah untuk tahlilan tengah-tengah sholat Sami Allahulimanan hamidah Afdolub dikirifawa la ilaha ilaha kue salah kue bita dangdut rapopo dangdut korentu dangdut korentu dangdut korebtu singpid singpid singsalah kue nengkue dangdutan pas jemuan nih ngarepemecit pacul wong dasmu tahu ya kan gitu jadi mbok ngerti proporsinya ya duhe ilmu nih ngerti pemetaan nih ngerti logika nih ngerti di mana wilayah perdanya aturan bit'ah itu dimana wilayahnya tidak di semua hal ada bit'ah sepak bola enggak apa-apa parpol enggak apa-apa kabupaten pati enggak apa-apa belajar silat enggak apa-apa sama gulat karena gulat ampuh tenang ya gue tahu tanding tenang totoan ngomong ngeyak bantino ngomong ngeyak anggar kanjeng Nabi nangkabah nih ngomong dodolopo ngeyak nabi bisi soal tauhid terus bucah mesti lewat tauhid nih eh eh tauhid-hauhid dinyak bantino kanjeng Nabi selesai jenengnya yang manusia tauh akhirnya kanjeng Nabi nginewe gue gelut karu aku nek aku kalah aku leren dakwah nek gue kalah gue lungas kayaknya oke begitu oke langsung ditunggul karung Nabi terus di takedown jadi jenek ini saat sikilnya diwet ngebelet di kunci terus arm bar arm bar ini tangannya di dicuklek kanjeng Nabi nextgin noresev pondok Dewi aku wah ampuh tenang tuh gue gua gue… Ya gue gue gua.. gue gue nggak Lain tuh gue kanjeng Nabi isso gue gue gua gue 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 ga gue kanjeng Nabi itu aja gue ga ga ya gue ya orang oh mungkin aku mundook Dewi nih ya mungkin dong soal gelombang kok ya tauh iya tauh hidup itu sangat dinamis ok itu itu contoh-contoh Jadi tolong soal itu jangan bertengkar Soal segala macam itu Wiritan itu input Ibadah itu input Belum output Outputnya tadi itu Pak Amal Soalnya Ini perlu saya juga ngerti Ini saya sering senang wiritan Mereka wiritan saya kan dinggung Melembutkan hatimu Meningkatkan rasa sosialmu Mendekatkan dirimu kepada Allah Sehingga begitu kamu keluar rumah Keluar masjid Kamu menjadi sangat santun Kepada banyak orang Nah yang perlu diketahui orang Santunnya kepada orang Akhlakul karimahnya Bukan wiritannya Jadi tanda orang Islam yang baik Bukan jumlah wiritannya Ada orang yang ngerang wiritan Yang tetap apek ya ada Oke lah kayak barangku itu Itu loh Loh Gak apa anak ahli wiritan Kue pinter moco Quran Anggir pengajian merasa lebih alim Lebih pinter dari umatnya Lalu langsung Kayak gini ya Kayak gini ya Wah bayamu lele Sopo buiki kan gitu Nah di pengajian kita ini Nggak ada gitu Kita ini bareng bareng ngaji What does it mean What does ngaji mean Ngaji mean bangun aji Aji neorepmu Aji itu dalam bahasa Arab Sesama manusia horizontal disebut Martabat Yang vertikal disebut darajat Derajat hidup apa Ngasah jiwa Ngasah jiwa Ngaji Ini juga singkatan Karena ada gelas Tugel Rasa dilas Seorang Anak Mereka Tugel Rasa dilas Ya tangannya Gelas Ya bisa dilas Mereka Tugel Cuman ngaji Itu dari kata Aji Dan jangan dicari Kepanjangan Nanti singkatan Memang kata Aji Kalau pengkajian Di kampus Itu simposium Menganalisis masalah Itu pengkajian Kalau yang kita Lakukan ini Non akademis Ini lebih luas Dari dunia akademis Yaitu Membangun Aji neorep BPN Aji Yondueisin Orang nyolongan Orang bagusi Orang menteri wang Orang ngendasi wang Orang pedih-pedih Dati 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 Nah sekarang Banyak imam-imam Yang di depan Yang di atas panggung Malah Dari Aji Yang mana Saya yang dure Dati imam Saya pengen Dati wali Saya caranya Pengen Dati wali Macem-macem Anggur Kelakuan Dianeh-aneh Yang Sengaja Sengaja Selen Anggur Wali Sengaja Sengaja Mesti Nyiwokaro Begitu Munggah panggung Ini Wali 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 Susah Saya Wali Oke Banget Dan yang Melantik Wali Dalam arti itu Wali 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 Kelas Kan Tidak Ada Kepentingan Kapitalisme Itu Cuman Kabudayan Dan Ilmu Biasa Tapi Kalau Wali Ini Kapitalisme Ini Dunia Materi Supaya Bisa Menarik Orang Untuk Ziaroh Biasanya Ziaroh Wali Sengaja Jambing Wali Sengaja Putu Hano Lahan Lahan Lainnya Misalnya Ziaroh Wali Sepuluh Ketepuh Hireng Ketempat Gustur Akhirnya Gustur Dati Wali Padahal Ada Makamnya Kiai Haji Bapaknya Wahid Hasim Ada Makamnya Hasim Asari Kira Tau Dilirik Akhirnya Kan Terjadi Bukan Kecemburuan Terjadi Agak Kurang Harmonis Di Alam Barza Tapi Gustur Di Traveli Terus Mbak Yora Bapak Yora Akhirnya Suatu Hari Ditemenin Sonan Kalijogo Sonan Ampel Imam Bushiri Bapak Durakman Kone Durakman Terus Gustur Diaturi Mbak Ini Wali Kone Wali Kalau Memang Kita Menyimpulkan Beliau Wali Mari Kita Hormati Bener Bener Coba Gimana Layaknya Menghormati Para Pemegang Walayah Walayah Itu Sertifikat Kewalian Risalah Sertifikat Kerasulan Nubuah Sertifikat Kenabian Khilafah Sertifikat 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 Jawa Jawa Barat Jawa Barat Satu Gunung Jati Jawa Tengah Sunan Kudus Sunan Kalijogo Sunan Muria Sunan Jawa Timur Berarti di Jawa Timur tinggal 5 Eh tinggal Tinggal 5 Benjang Kepali Sertifikat Jawa Timur Bisa Nanti Jadi Senggampang Diliwati Bis Dati Wali Itu yang namanya Gelombang Kedua Diserap Oleh Gelombang Pertama Gelombang Kedua Yang seharusnya Mengabdi Kepada Gelombang Ketiga Dia malah Diserap Oleh Gelombang Pertama Bahkan Dunia Gelombang Kedua Dan Ketiga Dijadikan Komoditas Pada Gelombang Materialisme Yang pertama Tadi Itu Oke Pertanyaan Lain Atau Supaya Tidak berkepanjang Ini soal Wali Nyenengki Soalnya Oh Gini Mas B B Oh Nanti Saur Disediak Gimana Gini Amok Modaro Atene Toto Lomah Gini Mas Sesungguhnya Cahaya itu Kalau ada Warnanya Itu Separuh Objektif Separuh Subjektif Jadi misalnya Hantu Hantu kui Muncul Padamu Berdasarkan Konsep-konsep Rupa Dan Budaya Yang ada Yang terekam Di otakmu Begitu Juga Cahaya Orang Jawa Orang Spiritual Non Jawa Para Pejalan Tasawuf Punya Konsep Masing-masing Misalnya Kalau Jawa Warna Yang Paling Tinggi Langit Yang Tertinggi Ungu Ungu Gitu Objektif Bisa Biru Muda Bisa Ungu Bisa Kuning Dan Itu Tergantung Tidak ada Masalah Karena Warna Itu Bukan Fakta Warna Warna Itu Sebenarnya Modulasi Dari Gelombang Muda Gelombang Cahaya Jadi Jangan Bingung Dengan Ketemunya Warna Warna Pada Anda Semua Disyukuri Menurut Saya Salah Satu Pemanaan Yang Pragmatis Adalah Anda Jangan Tidak Mensyukuri Apapun Yang Datang Ke Anda Usagi Ngimpi Langsung Riziki Reziki 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 Repot Terus Malaikat Ini Mereka Ngomong Reziki Ini Bersi Serap Yakin Reziki Bener Bener Ini Loh Ketiban Ceca Bersih 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 Langsung Reziki Allah Kok Gitu Loh Kalau Kususus Sama Allah Kan Allah Terharu Kan Gitu Kan Ada Dua Cerita Allah Itu Nganggur Nganggur Pada Suatu Hari Ngomong Sama Jibril 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 Kata Allah Terus Orang itu Jawab Ya Allah Saya mohon ampun Selama hidup saya Belum pernah berbuat baik Selalu jelek Kelakuan saya Jibril 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 Bianta saya Reaksinya Terhadap Perintah Bali bali-bali pulang pulang itu berbeda yang siji sifat kuping wuhh Melayu disentak kalau melawayu yang siji Melayu ini gue jaga cek nolah-nolah gue setia Allah ada dua fenomena ini bali-bali ini ini terus dipanggil lagi dipanggil lagi ada dua opsi ini gue ngapak kok Melayu sifat kuping pulang pun matur pulang ini selama hidup gue tak tahu berbuat baik nah ini tiba-tiba jenengan perintah konbali langsung Melayu lumayan ini berbuat baik sekali ini oh ini oh jadi gue melayu gue tak tahu oke lumayan bisa gak bisa lu lupus warga nah ini nah ini nah ini terus siji menaik gue gak apa-apa gue jaga cek nolah-nolah gue nge-nge-nge gue nge-nge-nge gue nge-nge-nge gue nge-nge-nge gue nge-nge gue nge-nge karena gue gak melayu sifat kuping ini gue mikir aku balinang dimaksudnya panjang aku suka nge-nge panjang aku suka nge-nge apa ya gue setia Allah yang maha baik gue ngomong aku balinang nge-nge ah mesti ini ya orang jadi gue bingung ini kalau balinang keluarga aku nge-nge-nge bingung jadi gue gajak gajak gue ini bersangka baik kalian jenengan gitu oh tersalloh oh gue ini gajak gajak gue mau mergok sangka baik kalau aku aku suka nge-nge itu kaya ngomong balinang keluarga eh jadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini pilihlah salah satu diantara dua satu jangan pernah berbuat baik nomor dua jangan pernah taat kepada Allah sehingga nanti anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah nek di celo nek orang mau daro Oke, kita lihat soal warna ya, soal warna ya, soal warna itu jangan meminta kepastian jasad karena warna itu kan ono ungu, ono kui kan, itu kan juga batas pengetahuan manusia. Rumah samu warna mengkui orang, warna itu berjuta-juta, bahkan apa namanya, di kamera, di komputer itu kan sekarang disimulkan 16 juta warna. Nah, itu pun masih kurang, ada warna-warna yang tidak terhingga, jangankan warna-warna di langit tuju, burung saja, semua burung mampu melihat warna yang manusia tidak bisa melihat warna. Karena sistem matanya burung itu jauh lebih komprehensif daripada matanya manusia, makanya burung dari ketinggian setengah kilometer bisa melihat secara jelas sebuah ikan kecil di sungai atau laut. Sehingga mereka menukai, suut itu pasti, sudah jelas yang dituju, cek, kenal. Karena dia sangat bisa melihat sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Jadi jangan mencari kepastian warna, jangan terjebak pada materi. Apa mana ya? Saya kira gitu jawaban saya, saya kira sudah waktunya sahur, saya kembalikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!